Hai bahan-bahannya adalah seperempat kilo tepung terigu 6 butir kuning telur yang ini sudah saya kocok kemudian putih telurnya dipisah nanti akan di mixer sendiri kemudian butter atau mentega blue band ini seperempat kilo atau 250 gram kemudian gula halus seperempat kilo juga tergantung selera kalau kemanisan boleh dikurangin dan ini adalah SP atau SP adalah buat melembutkan melembutkan adonan dan membuat adonannya tuh dan ini adalah susu cair susu kental manis yang udah dikasih air sedikit sampai setengah jelas tahapannya cara-caranya pertama kita harus mixer dulu atau aduk dulu yang namanya kita harus mix dulu mentega atau butter dikasih air sedikit selamat menikmati 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 sampai terbentuk seperti ini kemudian kita masukkan lagi bahan berikutnya yaitu susu kentang manis yang dikasih air sedikit ini juga sesuai selera dan terakhir kita masukkan gula tepung gula sedikit dengan sedikit tepung langsung dimasukkan ia powdernya akan kemana-mana hingga perlu pelan-pelan dan sedikit-sedikit matikan dulu mixernya saya enggak masukkan semua karena takut terlalu manis yang tidak suka terlalu manis kita bantu dengan gendol terakhir kita masukkan yang SP SP ini adalah untuk membuat adonan lebih menyatu dan lembut jadi tingkat kegagalannya menjadi kecil SP kita masukkan 1 sendok kecil saja itu sendok bayi atau sendok teh kecil kita aduk lagi dan mixernya sampai lembut selamat menikmati Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kering ya, maksudnya pengadungnya, tempat putih telurnya itu kering, tidak ada air, karena kalau ada airnya, ini akan sulit untuk mengembang. Atau nanti kan dia akan mengeras karena lama-lama dimix, kita mix sampai dia menjadi adonan yang kalau dibalik itu tidak akan jatuh. Jadi, ini butuh beberapa saat. Ini terlihat sudah mulai ya, sudah mulai membentuk apa kita bilang. Kemudian, ini akan tandanya kalau itu sudah selesai adalah jika tempat adonan ini dibalik, itu putih telurnya tidak akan tumpah. Sudah, kemudian kita masukkan ke dalam adonan yang sebelumnya. Kita aduk manual saja, karena tidak perlu pakai mixer lagi. Ini rasa dari cake ini sendiri sangat khas. Dan kalau saya paling suka cake ini, butter cake ini, tidak akan bosan deh makannya. Kalau saya tidak suka terlalu manis. Anak-anak juga sangat suka sama cake ini. Ini beda dengan cake bolu yang lain ya. Terus diaduk, kalau sudah selesai, kita siapkan wadah. Setelah adonannya sudah selesai, diaduk. Kemudian kita siapkan tempat untuk adonannya sendiri atau wajan atau di sini media. Nah, akan kita gunakan untuk memanggang atau pour it in oven. Dan kita kasih blue band dulu dengan merata supaya tidak lengket nantinya. Dan ditaburi dengan tepung terigu. Tujuannya sama agar tidak lengket nanti setelah matang. Pastikan rata semua sisinya terkena butter, mentega, sama tepung terigu. Selanjutnya, kalau sudah selesai, itu tepung terigu yang saya gunakan. Cakra kembar, protein tinggi. Kemudian kita tuangkan adonannya. Selamat menikmati. Terus kita oven bawah Udah 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 jadi panas ya Zim Wow mekar Kita matikan Kita matikan Wow Wow Hahaha